Baik, ini diantara poin pertama, manfaat mempelajari sirah Nabawiyah, yaitu mengetahui tentang pribadi Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kehidupan beliau dalam keseharian rumah tangga berpolitik, ekonomi, sosial dan semuanya. Ketika yang kedua, mempelajari sirah kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar mempelajari sejarah para sahabat, supaya katakan tadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, diantara kisah yang menarik adalah kisah misalnya Abu Bakar. Abu Bakar ini Bapak Ibu Sekalian adalah orang yang secara fisik, itu mungkin masih banyak umat Islam yang lain yang memiliki fisik yang lebih baik daripada Abu Bakar. Abu Bakar ini dikatakan orangnya sangat kurus, saking kurusnya kalau tertiup angin terdorong, gitu kan. Tapi beliau adalah sahabatnya nomor satu, sampai Nabi SAW mengatakan Allah menolak untuk menjadi pemimpin setelah apa, kecuali Abu Bakar, gitu kan. Yaaballah illa an yakuna ababakar, gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadith yang lain, waktu beliau sudah mulai pula sakit-sakit, beliau sudah mau meninggal, beliau menyuruh seluruh rumah, yang dempet dengan masjid Nabi dibongkar, kecuali rumahnya Abu Bakar. Jadi sekarang di masjid Nabawi itu, disebelah Babu Salam, kuburan Nabi di Bab Jibril, pintu lawannya namanya Babu Salam. Disebelah Babu Salam itu, ada tiga pintu yang dikembarkan. Itu tertulis Khaukhah Abu Bakar. Khaukhah itu artinya rumah. Jadi itu dulu bekas rumahnya Abu Bakar. Sekarang masuk bagian dari masjid. Sampai ulama mengatakan, ini fadilah sendiri bagi Abu Bakar, karena rumah semua sahabat dibongkar. Gitu kan, disuruh pindahin. Kecuali rumahnya Abu Bakar. Rumahnya Abu Bakar sekarang masuk dalam masjid. Artinya seperti dia wakafkan untuk masjid. Dan dia dapat pahalanya sampai hari kia, sampai kapanpun dipakai masjid itu. Ini sebuah fadilah, gitu kan. Kemudian ada juga hadith yang diangkat oleh Imam Suyuti dalam buku beliau. Ini dihasankan oleh sebagian ulama. Bunyinya adalah, Nabi SAW bersabda telah datang kepada saya Jibril dan berkata. Dan aku berkata kepada Jibril, wahai Jibril, beritahukan kepada aku tentang fadilahnya Umar. Bagaimana Umar di sisi Allah sih? Umar bin Khattab ya. Maka kata Jibril SAW, wahai Rasulullah, kalau saya, wahai Muhammad, kalau saya ingin sampaikan kepadamu tentang kelebihan Umar yang di sisi Allah. Dari zaman Nuh hidup sampai sekarang, gak selesai-selesai. Karena banyaknya kelebihan, nanti kita berikan contoh-contohnya gitu kan. Jadi, banyak sekali kelebihannya. Tapi apa penutupan hadith, kata Jibril dan Umar adalah salah satu dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Abu Bakar ini sudah gak ada saingannya gitu. Yang gak ada, saingannya. Lalu kata Nabi SAW juga, gitu kan. Waktu ditanya oleh Amr bin Asr, sahabat Nabi ini. Jadi, Nabi SAW ini kalau bermuamalah dengan sahabatnya, selalu semua orang yang berteman sama Nabi menganggap dia pasti orang yang paling Nabi cintai. Kenal lembutnya Nabi dengan dia, santunnya. Dia anggap ini, Nabi kayak, oh tanyain kabarnya. Seakan-akan dia menganggap dia orang yang paling penting bagi Nabi. Amr bin Asr ini karena selalu setiap hari Nabi tanyain dia. Dia selalu datang kunjungi Nabi, dekat sama Nabi. Dia anggap dia orang yang paling dicintai. Maka dia ingin pancing. Dia bilang, ya Rasulullah, siapa orang yang paling anda cintai dari laki-laki? Kata Nabi SAW, Abu Bakar. Kemudian berkata lagi, ya. Nabi SAW, berkata lagi Amr bin Asr, lalu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Umar. Siapa lagi ya Rasulullah? Uthman, siapa lagi ya Rasulullah? Ali. Dituntun terus sampai sepuluh orang yang memang surga itu. Lalu Abdul Rahman bin Awaf, lalu Sa'ad bin Mabakas, lalu, ya. Disebut selesai satu semua Talha, Zubair. Setelah selesai, Amr bin Asr baru disebutkan, gitu. Jadi dia orang yang sekian puluh kali. Yang hitungan kesekian puluh, gitu. Dia kira tadi dia orang nomor satu. Dan tujuan dia bertanya itu, Nah, lihat bagaimana mu'amalan Nabi SAW berada di sehari-hari, gitu. Jadi Nabi SAW disini, Memang menyebutkan sendiri dengan hadisnya, Bahwasannya orang yang paling berada cintai adalah Abu Bakar. Nah, ada apa dengan Abu Bakar ini sampai dicintai oleh Nabi SAW? Dan Nabi SAW pernah mengatakan, Abu Bakar disurga, Umar disurga, Uthman disurga, Ali disurga. Kemudian disebutkanlah enam tersisa, Abdul Rahman bin Awaf, Sa'ad bin Mabakas, Salha, Zubair, gitu kan. Disebutin semuanya. Lalu kata Nabi SAW, inilah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ada jaminan. Apa yang mereka lakukan sih? Ternyata, Abu Bakar ini punya satu kelebihan. Dan nanti kita akan lihat dalam sirah Nabi. Itu luar biasa. Kelebihan yang tidak bisa tertandingi. Kata Abdullah bin Mas'ud, Kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Jadi kalau Abu Bakar sholat, kami sholat. Tahajudnya, sunnahnya semua sama wajib semua sahabat amalkan. Khusyuknya juga sudah difahami, dilakukan sama. Dari sisi puasa, sisi jihad, sama diikuti. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kami saingi. Kami tidak bisa saingi Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Sisi keyakinan. Jadi Abu Bakar ini luar biasa. Ya mungkin nanti itu akan belajar di sirah. Bagaimana waktu Nabi SAW balik dari Isra'a Mi'raj. Kemudian beliau duduk di depan Ka'bah. Beliau bingung. Semalam suntuk ini jalan. Datang borak. Kuda yang bersayap membawa beliau jalan. Terbang ke Palestine. Lalu ke langit. Ketemu Allah. Kemudian turun lagi dalam satu malam. Beliau bingung. Abu Jahal datang. Lalu ngobrol. Wahai Muhammad, ada apa dengan kau? Kata Nabi SAW. Saya tadi malam baru Isra'a ke Palestine. Mi'raj ke langit. Ketemu Tuhan saya. Terima perintah sholat. Kembali lagi ke Palestine. Kembali lagi ke Mecca. Lalu kata Abu Jahal. Hayat Muhammad. Kau mau ceritain gak orang Mecca apa yang kau ceritain saya sekarang? Tujuannya Abu Jahal ini dia bilang ini pasti sudah bohong. Gak maksudnya akal. Perjalanan sebulan. Mecca-Palestin bisa dihabiskan dengan semalam pulang pergi. Belum lagi Mi'raj ke langit tuh. Maka Al-Katan Nabi SAW. Iya. Abu Jahal lalu teriak dari gunung Abi Kubais. Teriak dengan suara keras. Jadi Abu Kubais ini gunung yang ada di sekitar. Apa namanya. Sekarang kerajaan apa. Istana Raja. Dulu disitu ada gunung. Orang-orang Mecca kalau mau iklanin sesuatu naik disitu. Lalu dia katakan. Wahai penduduk Mecca. Datanglah dengarkan apa yang Muhammad sampaikan. Lalu berkata. Orang-orang Mecca pun berkumpul. Sahabat dan orang-orang kafir. Lalu datang mereka semua. Karena mereka bingung. Kenapa Abu Jahal pertama kali memanggil mereka untuk menerangkan dakwah Nabi SAW. Waktu itu Abu Jahal bilang. Ceritakan ayah Muhammad. Nabi SAW ceritakan. Ceritakan. Saya datang malam hari datangi oleh Jibril. Membawa bura kuda yang bersaip warna putih. Kemudian dimana jalannya itu. Dimana mata dia melihat. Disitu langsung tiba-tiba sudah ada. Cepat sekali. Begitu kan. Lalu kemudian saya ke Falestin. Saya ketemu dengan Nabi-Nabi. Kemudian saya sholat. Kemudian saya naik ke latas langit. Kemudian saya bertemu di langit pertama. Nabi ini. Nabi ini. Nanti kita belajar di Israq Miros. Itu semuanya. Itu kan. Sampai ke langit ketujuh. Dan sampai akhirnya saya ke Sidratul Muntah. Dan bertemu. Mendengar perintah sholat dari Allah. Suaranya Allah didengarkan. Tapi tidak melihat secara fisik. Nah Allah tidak melihat. Kecuali di akhirat tutup di surga nanti. Maka Nabi SAW juga belum melihat. Ya kan gitu. Lalu. Saya kembali lagi. Orang-orang semua termasuk sahabat saja yang sudah beriman. Bingung waktu itu. Benar gak ya? Maka orang-orang Quraish bilang. Tinggal satu orang yang harus kita goyahkan. Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebunnya. Lalu mereka bilang. Wah Abu Bakar. Teman Muhammad sudah gila. Masa ngaku Isra' ke Palestine pulang pergi satu malam. Dan naik ke langit pulang pergi satu malam. Dan gitu. Terus ceritain ketemu borak. Kuda yang bersayap. Mana pernah ada kuda bersayap. Dan macam-macam lah dilakukan. Apa kata Abu Bakar? Wahi Quraish. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama. Abu Bakar berkata. Wahi Quraish. Aku telah mempercayai Muhammad. Datang wahyu dari langit tanpa dia pergi. Saya percaya. Apalagi kalau cuma pergi. Tanpa pergi pun saya yakin. Dan yang kedua dia bilang. Wahi Quraish. Kita tahuilah. Ini yang kuat luar biasa. Dia bilang kalau depan mata saya tembok warnanya putih. Jelas putih. Lalu Muhammad mengatakan. Tidak Abu Bakar. Tembok itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya. Dan saya akan mengatakan tembok itu hitam. Seperti Nabi SAW bilang. Jadi tidak mungkin saya ragu gitu. Maka setelah itu orang-orang Quraish tidak bisa lagi. Mau ngomong apa gitu. Tembok warna putih. Nabi Muhammad SAW bilang hitam. Oh itu hitam. Mata saya yang salah. Sampai begitu. Dia tidak percaya dirinya. Percaya Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Tidak ada orang yang seperti beliau. Tidak ada orang yang seperti beliau. Sahabat semua begitu. Makanya beliau berkata. S.A.W. Dalam hadis Bukhari. Semua orang yang aku tawarkan Islam masih bertanya. Kecuali Abu Bakar. Masih tanya. Turunnya apa ini. Abu Bakar bertanya. Saya Rasulullah. Anda Rasulullah. Apa yang saya usah. Syahadat. Selesai. Tidak pakai nanya. Tidak pakai apa. Nanti urusan belakang yang lainnya. Tapi yang jelas seperti itu beliau lakukan. Radiyallahu anhu. Ini diantaranya. Dan akan banyak nanti kita lihat. Bagaimana sejarah Abu Bakar dan Kipra beliau dalam kehidupan Nabi SAW. Kita lihat nanti bagaimana dalam sirah kehidupan beliau. Ini semua perlu sekali mukaddimahnya. Supaya akan ada gambaran dan wacana seperti apa sirah itu. Abu Bakar, Umar juga begitu. Radiyallahu anhu. Umar juga terkenal dengan keadilannya. Dengan ketulusannya. Dengan luar biasa gitu. Dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dan itu terbentuk dari pribadi Nabi SAW. Jadi beliau terkenal. Nanti akan kita pelajari. Tapi nanti itu setelah sirah ya. Ada materi namanya tarikh. Beda lagi. Jadi setelah Nabi SAW meninggal. Mulai zaman Abu Bakar. Nabi SAW sampai kerajaan Uthmaniyah. Itu namanya tarikh. Sejarah. Jadi bukan lagi sirah. Tapi sirah sampai meninggalnya Nabi SAW. Tapi Umar radiyallahu anhu pernah di zaman khilafahnya beliau itu keliling-keliling kota Madinah cari. Setiap malam. Sebelum tidur cari apakah masih ada masyarakatnya yang butuh bantuan atau tidak. Setiap malam. Dan ini terbentuk karena Nabi SAW yang mengajarkan kepada dia untuk berbuat adil. Dan Umar menyebutkan statement bahwasannya dia termotivasi untuk tidak berlaku zalim. Atau malah berlaku adil dengan masyarakatnya. Karena adanya hadith Nabi SAW yang mengatakan tujuh golongan yang Allah naungin pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi Umar di sini mencari poin itu. Bagaimana dia adil. Nah salah satu cirinya adalah. Beliau tidak pernah tidur malam hari letakkan kepalanya di ranjang. Kecuali beliau sudah pastikan. Tidak ada lagi masyarakatnya yang butuh dengan beliau. Keliling dulu kota Madinah. Masih ada gak yang sedih, yang nangis, yang butuh, yang segala. Satu hari pernah, tiga hari Umar sakit. Tidak bisa keluar dari kota Madinah. Tidak bisa keliling malam hari gitu. Habis sholat isya beliau keliling. Dan cirinya beliau selalu jalan sendiri dan bawa cambuk. Cambuknya itu untuk mencambuk orang-orang yang begadang tanpa sebab. Itu Umar lakukan tuh. Jadi kalau ada orang-orang kumpul di jalan. Kemudian ditanya sama Umar. Kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau alasannya tidak jelas. Misalnya bukan karena ada kejadian orang meninggal. Kejadian orang sakit. Yang susah dengan syarih. Cuma ngumpul untuk ngobrol-ngobrol. Dicambukin sama Umar. Umar mengatakan pulanglah dan tidurlah. Apakah kalian omong kosong sehingga kalian kehilangan. Dan sholat malam dan sholat subuh kalian. Tidak ada gunanya gitu. Cambuk sama Umar. Nah Umar juga keliling cari siapa kira-kira orang yang butuh bantuannya. Setelah tiga hari sakit. Hari keempat Umar keluar. Dan beliau lihat di kejauhan kota Madinah ada api unggun. Dan beliau dekatnya ternyata ada seorang ibu yang sedang menangis. Dan disebelahnya ada anaknya tiga orang. Yang dua nangis yang satu tidur. Dan disebelah anak ini ada panci yang sedang dipakai masak. Umar bertanya. Wahi amatullah, wahi hambanya Allah apa yang kau lakukan? Kata ibu tersebut saya sedang masak batu. Saya sedang masak batu. Jadi dibuka pancinya ini batu. Kenapa anda masak batu kata Umar? Dia bilang anak-anak saya sudah tiga hari lapar. Nggak punya makanan. Dan pemimpin negara ini tidak perhatikan kami. Dia tidak tahu kalau Umar ini adalah rajanya. Dia bilang pemimpin negara ini tidak perhatikan kami. Dan saya masak batu supaya anak-anak saya mengira saya memasak makanan. Capek menunggu. Akhirnya mereka tertidur. Supaya begitu. Tiga hari saya lakukan. Maka Umar pun tidak banyak bicara. Langsung ke betil mal. Mengambil gandum. Mengambil kebutuhan-kebutuhan makanan. Dan beliau pikul dengan pundaknya. Dalam beberapa asar disebutkan bahwasannya. Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Umar. Sahabat-sahabat yang lain berkata. Wahi amir muminin. Pemimpin orang-orang yang beriman. Apa yang anda lakukan? Kenapa mikul-mikul barang malam-malam? Biar saya bantu. Kata Umar apakah kau ingin memikul dosaku hari kiamat? Artinya ini tugas saya. Maka Abu Musa penasaran. Ada apa nih? Dikutin dari belakang. Sampai ke rumah ibu janda tadi. Bukan di rumah ya. Di pinggir jalan gitu kan. Lalu Umar datang lalu memasakkan gandum. Membuatkan makanan. Sudah masak. Semua Umar masak sendiri dengan tangannya. Abu Musa diam. Lalu disuruh bangunin anak-anak tadi yang lapar. Disuapin semua sudah kenyang. Ibunya dimakan makanan. Kasih makanan sampai kenyang. Dikasih sisa berapa karung. Gandum tadi itu dikasih dibekal buat kamu. Lalu ibu itu karena senangnya bilang begini. Kalau pemimpin negara seperti anda. Maka tidak ada orang yang lapar. Umar senyum saja. Abu Musa langsung dekatin. Mengatakan. Wah ibu. Apa kau tahu siapa tadi yang buatin kamu makanan? Ya saya tidak tahu. Orang ini baik sekali. Kata Abu Musa itulah amir mu'minin. Itu Umar bin Khattab. Yang terkenal. Ibu ini langsung datang mengatakan. Maafin saya. Saya memang pendatang dari luar Madinah. Jadi selama tiga hari ini saya tinggal di Madinah. Tapi tidak ada. Karena dia di pinggir kota Madinah. Dan malam hari. Dia tidak. Orang tidak tahu kalau beradaannya. Dan memang Umar lagi sakit. Maka dia anggap tidak ada yang bantu. Tidak ada yang bantu dia. Maka dia bilang. Saya memang pendatang. Lalu Umar mengatakan. Saya sakit selama tiga hari ini. Dan saya tidak tahu. Tapi seperti itulah bagaimana. Terbentuk karakter-karakter ini. Mereka dapat jaminan suga. Karena mereka berbuat seperti ini. Mereka peduli dengan kehidupan. Jadi kehidupan dunianya berisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang sifatnya untuk dipanen di akhirat. Ada juga gabungan antara. Kisah Umar dengan kisah Abu Bakar. Ini disebutkan juga dalam beberapa riwayat sohih. Abu Bakar ini ciri khasnya. Jadi Umar ini. Sering tiap malam keluar cari orang susah itu. Karena termotivasi dengan perilaku Abu Bakar sebelumnya. Umar cerita. Di zaman khilafah Abu Bakar. Nabi sudah meninggal s.a.w. Pernah satu kali. Umar ini punya hajat dengan Abu Bakar. Dia bilang saya punya hajat. Ingin bicara. Tapi nanti setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur tradisi Abu Bakar ini keluar dari masjid. Menuju ke rumahnya. Orang-orang tahu dia menuju ke rumahnya. Rumahnya ke arah sana. Dia jalan kaki. Terus kemudian Umar bilang. Saya ikutin. Setelah itu. Begitu saya tiba di rumahnya. Saya salam dari luar. Assalamualaikum. Yang jawab istrinya. Waalaikumsalam. Terus langsung Abu Bakar tanya. Mana Abu Bakar? Kata istrinya. Abu Bakar gak pernah pulang jam seperti ini. Siang-siang ini gak pernah. Nanti habis asal baru pulang. Loh kata Umar. Setiap hari kami saksikan. Abu Bakar selalu keluar dari. Menuju ke rumahnya. Kata istrinya gak pernah. Gak pernah Abu Bakar pulang sejam-jam seperti ini. Umar penasaran. Umar ciras. Dia gak tanya Abu Bakar. Tunggu besok. Gitu kan. Habis sholat duhur. Abu Bakar keluar. Umar ikutin dari belakang. Diam-diam. Abu Bakar ini begitu lipas depan rumahnya. Dilihat kiri-kanan. Gak ada orang yang liat. Dia jalan terus. Dia gak masuk rumahnya. Supaya orang gak tahu gitu. Dia jalan terus. Umar ikutin. Sampai di pinggir kota Madinah. Ada satu rumah terpencil gitu. Di batasan Madinah. Itu rumah sudah sangat tua. Kemudian di dalamnya ada seorang ibu yang buta matanya janda. Gak punya anak. Gak punya siapa gitu. Sudah tua sekali. Lumpu duduk di atas kursi. Di atas rancangnya. Lalu datang Abu Bakar masuk memberikan salam. Lalu Umar lihat dari jendela. Abu Bakar rumahnya membuat masakan makanan. Ditaruh di sebelahnya ibu itu. Bajunya dicuciin. Disapuin rumahnya. Ini Abu Bakar gak kenal orang ini. Gitu kan. Sudah selesai semua rapi. Disiapin baju untuk besok. Sudah. Kemudian diberikan apa yang dibutuhkan. Lalu Abu Bakar mengatakan. Saya pamit besok saya datang lagi. Tiap hari begitu. Pergilah Abu Bakar. Dia pulang. Abu Bakar tidak tahu kalau ada Umar gitu. Setelah jauh Umar lalu salam lagi kepada ibu tersebut. Setelah salam pamit masuk diizinkan. Lalu Umar tanya begini. Wahai ibu. Siapa tadi yang datang itu? Yang datang tadi siapa? Kata ibu itu apa? Saya tidak tahu siapa. Dia tidak bilang. Saya Abu Bakar ya enggak. Saya tidak tahu siapa. Terus Umar bilang. Sudah berapa lama dia lakukan ini? Apa yang dia lakukan? Kata ibu itu dia. Setiap hari dicuciin baju saya. Bersihin tempat tidur saya. Rumah saya. Kemudian siapin kebutuhan saya. Satu hari besok dia datang lagi. Terus kata Umar. Sejak kapan dia lakukan? Kata ibu itu sudah lama. Saya sudah enggak ingat gitu. Jadi mesti Nabi hidup. Sudah lama sekali Abu Bakar lakukan. Tidak ada yang tahu gitu. Lalu Umar menangis sambil berkata. Dengan poin inilah. Maksudnya dengan masalah seperti inilah. Abu Bakar mengalahkan kami. Jadi hal-hal yang tidak bisa dibayangkan gitu. Tapi ini. Terbongkar semua dengan sejarah. Kita jadi tahu gitu kan. Bagaimana kita harus melakukan ini. Kita bahkan mungkin bertangga dengan rumah anak yatim. Tidak pernah sumbang sedikit pun gitu kan. Atau ada tetangga kita miskin. Tidak pernah kita peduli dengan mereka. Maka apa realisasi daripada janji-janji Nabi SAW dalam fadilah-fadilah membantu anak yatim gitu kan. Bukan hanya setahun sekali. Tapi tiap hari kalau perlu. Tiap bulan kita punya langganan yang kita harus bisa panen pahala dari mereka. Itu diantara contoh-contoh. Dan banyak sekali. Yang kita akan lihat saja dalam sejarah-sejarah. Dan begitu juga dengan Uthman bin Affan. Sahabat Nabi yang boleh kita akan temukan nanti banyak sekali kisah. Dan Uthman ini punya kelebihan yang berbeda lagi. Yang berbeda. Jadi beliau satu-satunya laki-laki di muka bumi ini. Kalau saya sering bahasakan begitu ya. Kalau dalam Islam. Kalau dalam syarat Islam juga. Yang ada perintah agama untuk menikahkan anak perempuan kita dengan dia. Jadi gak ada laki-laki seperti dia gitu. Makanya Nabi SAW menikahkan Uthman dengan dua anak perempuannya. Pertama Ruqayyah. Setelah meninggal maka dinikahkan dengan Ummu Kalsum. Kata Nabi SAW. Saya menikahkan kedua anak perempuan saya dengan Uthman. Karena perintah dari langit. Allah yang suruh gitu. Gak ada laki-laki seperti dia. Dan beliau bersabda dalam hadith. Wahai Muslimin. Semua. Nikahkanlah anak perempuan kalian dengan Uthman. Karena aku menikahkan kedua anak perempuanku dengannya. Karena perintah dari langit. Artinya disuruh. Kita datangi dan menawarkan anak gitu. Hanya kepada Uthman. Ada apa dengan Uthman ini? Ternyata diantara fadilahnya yang luar biasa adalah. Pernah Nabi SAW. Di musim panas. Beliau duduk di sebuah kebun. Kebun di pinggiran kota Madinah. Kemudian beliau merendam kakinya di air dingin. Beliau merendam kakinya. Sambil baju beliau digulung sampai ke atas lutut. Lalu Abu Musa al-Ash'ari berkata. Sahabat Nabi. Berkata. Aku waktu itu. Waktu itu. Waktu hari itu mengikuti Nabi SAW. Dan niat. Ya. Untuk menjadi penjaga Nabi di pintu kebun. Dan Nabi SAW tahu itu. Maka dia pun akhirnya. Menjaga pintu. Kata Abu Musa. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Lalu Abu Bakar berkata. Izinkanlah aku pada Rasulullah. Karena aku ingin masuk bersama beliau. Kata Abu Musa. Baik. Tunggulah disini. Saya akan pamitkan. Di pinggir. Di pintu. Apa namanya. Pintu masuk kebun. Abu Musa masuk dan mengatakan. Ya Rasulullah. Abu Bakar minta izin kepada anda. Ingin duduk bersama anda. Kata Nabi SAW. Izinkan dia. Dan sampaikan berita gembira. Dia termasuk pengundi surga. Ini jaminan berarti dia masuk surga. Gitu kan. Lalu Pakasul Abu Bakar. Abu Bakar duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Dan menggulung. Ikut menggulung baju beliau sampai di atas lutut. Atas lututnya. Jadi lututnya sempat kelihatan. Mengikuti Nabi SAW. Dan merendamkan kakinya juga di gandangan air itu. Lalu datang yang kedua Umar. Datang Umar radiyallahu. Dan pamit kepada Abu Musa. Abu Musa mengatakan. Tunggu sebentar. Saya pamitkan kepada Nabi. Lalu dipamitkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan. Izinkan dia masuk. Dan sampaikan. Bahwasannya. Dia termasuk pengundi surga. Dan dia akan mati syahid. Dan ternyata memang Umar betul terbunuh. Mati syahid itu seolah bulu. Umar pun masuk. Duduk ke sebelah kiri Nabi SAW. Dan menggulung juga bajunya sampai di atas lutut. Lerendamkan juga kakinya di gandangan air tadi. Sampai mereka ngobrol-ngobrol. Datang Uthman. Yang ketiga datang Uthman ini. Yang jadi inti bahasan kita. Lalu pamit dengan Abu Musa. Abu Musa masuk ke dalam. Menyuruh nunggu Uthman di pintu. Lalu dia masuk ke dalam. Mengatakan. Ya Rasulullah. Uthman pamit. Mau masuk. Boleh gak? Kata Nabi SAW. Izinkan dia dan sampaikan dia termasuk penghuni surga. Dengan adanya cobaan yang akan menimpa dia di akhir hidupnya. Karena memang Uthman terbunuh. Dan matinya dia menjadi fitnah. Gitu kan. Dia dibunuh oleh orang-orang yang tidak jelas siapa yang membunuhnya. Intinya Uthman nanti ada kisah sendiri bagaimana dia terbunuh gitu. Tapi waktu Uthman masuk ke dalam kebun. Dan Nabi SAW melihat Uthman. Nabi SAW tiba-tiba menurunkan baju beliau. Menutup lututnya. Nabi menutup lututnya. Abu Bakar sama Umar melihat yang tersebut. Umar yang nyawut. Umar mengatakannya Rasulullah. Kenapa tadi waktu kami berdua datang Anda tidak tutup? Kenapa waktu Uthman datang Anda tutup? Apa kata Nabi SAW? Ala astahimir rajulim istahaminhul malaikat. Nah ini fadilah paling besar bagi Uthman. Boleh mengatakan tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat pun malu dengannya. Jadi Uthman itu malaikat malu dengannya. Sebagian ulama mencatat atau menunggu dalam sejarah. Uthman ini tidak pernah bahkan melihat kemaluannya sendiri. Uthman adalah umum bahkan tidak pernah melihat hal-hal yang haram. Menjaga pandangannya. Luar biasa gitu. Jadi memang malaikat pun malu dengan Uthman adalah umum. Itu satu hal yang luar biasa. Nah ini kita bisa ngambil pelajaran-pelajaran. Seperti apa sih dari kehidupan mereka ini? Orang-orang soleh ini gitu kan. Dan itu kita ambil dari sejarah. Uthman juga terkenal dengan sodokahnya yang luar biasa. Pernah Madinah ditimpa musim peceklik yang luar biasa. Gitu kan. Dan susah umat Islam kehabisan makanan. Orang-orang kafir ini, orang Yahudi dan orang munafik. Itu mereka tahu dan mereka rata-rata berdagang menaikkan harga. Sehingga orang Islam tidak bisa beli. Uthman melihat kejadian tersebut. Lalu Uthman mengirim seribu ekor unta ke negeri Syam. Dikasih duit. Oh dia kaya raya kan. Dikasih duit pergi. Pergilah seribu unta ini beli semua barang-barang. Kebutuhan-kebutuhan semuanya. Kebutuhan yang mereka butuhkan pada saat itu dari makanan-makanan segala dibuat. Seribu ekor unta. Sudah. Begitu tiba ke Madinah. Sebelum tiba di Madinah. Pedagang-pedagang yang ada ini dari orang Yahudi, orang munafik ini. Menghadang kafilah itu sebelum masuk Madinah. Lalu bertanya kepada yang pimpin, siapa pemilik kafilah ini? Kata mereka, Uthman bin Affan. Kalau gitu panggil dulu. Kami ingin negosiasi. Mereka mau beli ini. Sebelum masuk di Madinah. Mereka fikir ini dagangan. Baik dilaporkanlah kepada Uthman. Uthman datang. Uthman tanya ada apa? Dia bilang kami ingin beli dagangan anda. Uthman bilang, berapa kalian berani taruh harga? Jadi yang ada satu orang Yahudi bilang begini. Saya akan tambah setiap produk. Satu kali lipat. Artinya seratus persen. Kerohat dirham jadi dua dirham. Semua produk ini seribu ekor unta saya beli. Jadi sudah seratus persen keuntungannya gitu. Satu kali lipat. Lalu kata Uthman, tidak. Saya ingin lebih. Ada yang bilang, saya tambah dua kali lipat. Per produk. Gitu kan dari harga dasarnya. Uthman bilang, saya ingin lebih. Ada yang bilang tiga kali lipat. Terakhir Uthman selalu bilang, saya ingin lebih. Sampai terakhir dia mengatakan, ini orang paling kaya yang Yahudi bilang. Saya akan tambah lima kali lipat Uthman. Dan yakin tidak ada orang yang tambah lebih dari itu. Jadi kalau kita beli sepuluh ribu jadi lima puluh ribu. Beli sejuta jadi lima juta. Jadi beli lipat-lipat. Kata Uthman, tidak. Saya ingin lebih. Lalu mereka diam semua. Ada satu orang mengatakan, Uthman siapa yang mau beli lebih dari itu? Dia bilang, tunggu. Kalian mau tahu? Tunggu sebentar. Uthman suruh semua pengawal seribu ekor unta itu masuk ke Madinah. Saya iklankan. Panggil semua umat Islam tidak terkecuali untuk ngumpul. Ngumpul semua. Lalu Uthman bilang, semua seribu ekor unta ini untuk kalian. Gratis. Lillahi ta'ala gitu. Ambil aja kebutuhan kalian. Maka semua umat Islam pada ngambil-ngambilin. Dan itu dalam riwayat dikatakan terpenuhi kebutuhan mereka sampai sebulan. Semua rumah. Jadi kemiskinannya umat Islam ini hilang tiba-tiba. Dengan perbuatannya Uthman. Itu luar biasa gitu. Sadaqah dengan hartanya tidak tanggung-tanggung gitu kan. Habis semua. Maka Uthman balik setelah dibagi. Dan ini pedagang-pedagang yang biasa fikirnya cuma duniawi. Tidak pernah mau memberi gitu kan. Bahkan mungkin kalau makanan nanti sudah rusak. Kalau mau dikasih orang gitu kan. Ini enggak memang. Uthman r.a. Memperlihatkan. Balik ke arah mereka lalu berkata. Ini semua mereka melomong. Lihat nih. Kok bisa Uthman buat ini gitu. Dia mengatakan. Apakah kalian mau tahu siapa yang membeli dari saya lebih dari lima kali lipat? Mereka diam. Kata Uthman. Allah yang akan membeli dari saya sepuluh kali lipat. Sebagaimana Allah janjikan. Karena kan Allah janjikan minimal balasan sepuluh kali lipat kan. Bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Kelipat-kelipat yang banyak. Maka tidak ada orang yang bisa buat seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Uthman. Jadi perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang memang tidak bisa. Tidak dijangkau kecuali kita tahu sejarahnya. Dan nanti kita akan berani buat seperti dia gitu. Ini diantaranya. Kemudian Ali R.A. juga begitu. Ali R.A terkenal dengan luar biasa. Ini kita ambil cuplikan-cuplikan saja. Terkenal sekali dengan kebijaksanaannya. Dengan ilmunya gitu kan. Dengan kedermawaannya gitu. Jadi pernah beliau. Pernah satu waktu. Pulang ke rumahnya habis sholat. Bersama Nabi Rasulullah S.A. Lalu pulang ke rumahnya. Lalu Fatima berkata. Wahai Ali. Ini saya punya uang. Dua dirham. Artinya saya pulang. Ali pulang ini gak ada makanan. Gak ada apa di rumah. Ali sebabnya ada makanan gak? Gak ada. Baik. Apa yang kamu miliki Fatima? Saya punya. Dua dirham. Dan dua dirham ini. Tidak ada lagi kecuali ini. Saya titipkan kepada kamu. Tolong. Tolong. Belikan makanan. Untuk saya dengan kamu. Dan untuk Hasan dan Hussein ini. Anaknya masih kecil. Cukup ini dua dirham. Baik. Ali mengatakan baik. Ali Amirullah S.A. keluar. Dari rumahnya menuju ke pasar. Mau beli makanan. Datang. Di tengah jalan sebelum diberi pasar. Orang miskin lewat. Ada satu orang miskin lewat. Lalu orang miskin ini bilang. Ya. Kepada Ali. Siapa yang mau menyumbang di jalan Allah. Dan Allah akan gantikan yang lebih baik. Ali berpikir. Dua dirham. Uangnya tinggal ini. Gak ada lagi. Anak istrinya belum makan. Dan ini amanah dari Fatima tadi. Tapi kalau dia tidak kasih orang miskin ini susah juga. Gitu kan. Maka dia yakin. Bahwasannya Allah. Keyakinan ini yang susah kadang-kadang muncul. Tapi harus dimunculkan. Yakin Allah tidak akan menghilang atau membuat orang susah karena berkorban di jalannya. Dikasih Doraim itu kepada fakir miskin. Kasih. Dia pulang ke rumahnya. Fatima tanya. Fatima tanya. Mana makanannya. Kata Ali tadi begini ceritanya. Dora miskin. Dan saya kasih. Dan saya yakin Allah tidak akan membuat kita mati kelaparan. Fatima nangis. Lalu kata Ali begini aja. Saya coba ke rumah. Rasulullah SAW. Ayahmu. Mungkin beliau punya makanan yang bisa kita makan. Keluarlah Ali R.A. Fatima sambil langis di rumahnya. Waktu keluar. Kejadian yang luar biasa. Allah balas. Tiba-tiba ada satu orang datang. Dia bilang. Wahi Abah Hassan. Ayahnya Hassan. Dia bawa unta besar kebetulan. Ini unta saya mau jual. Apakah anda mau beli? Kata Ali. Iya. Kalau emang mau jual. Tapi saya gak punya duit. Ali lihat untanya bagus gitu kan. Tapi saya gak ada uang. Saya mau saja kalau ditawarkan untuk beli. Tapi saya gak ada uang untuk bayar. Kata orang itu. Gak usah bayar dulu. Nanti kapan ada uang bayar? Ambil aja dulu. Kata Ali baik lah. Diambil lah sama Ali R.A. Niatnya Ali ini. Kalau gitu saya mau jual aja di pasar deh. Kan sudah ada unta sekarang. Ada barang. Jual di pasar. Ada modalnya. Kembalikan kepada orang yang punya. Kemudian sisanya diambil untuk beli makan anak istrinya gitu. Baru dia jalan berapa langkah. Dalam kisah ini dikatakan. Datang lagi gitu kan. Orang lain yang lihat unta itu. Belum tiba di pasar nih. Datang orang lain lalu berkata. Wahi Abah Hassan. Untamu bagus. Apa kau mau jual? Kata Ali iya. Saya mau jual. Berapa kau mau jual? Tadinya Ali dikasih dengan harga 20 dirham. Lalu Ali mengatakan ya saya mau jual 40 dirham. Kata orang itu tidak pakai nawar bayar 40 dirham gitu kan. Kemudian dibawa untanya. Ali sempat ngejar orang yang punya unta tadi. Karena belum jauh. Dikasih uang untuk dirham. Dia dapat 20 dirham. Dia keluarkan 2 dirham. Allah balas 10 kali. 20 dirham dia dapat. Tidak ada modalnya gitu kan. Tapi ini perilaku-perilaku yang kadang-kadang kita bisa dapatkan dari sejarah hidup mereka. Ini bagaimana kehidupan mereka. Juga Ali Rondon termasuk sahabat yang paling. Kalau paling banyak contoh beliau dalam peperangan sebenarnya. Dan beliau terkenal sangat berani. Makanya dalam waktu perang khaybar. Nabi SAW pernah berkata satu malam. Waktu malam hari beliau mengatakan. Setelah mengepung khaybar itu 40 hari lebih. Besok saya akan kasih bendera. Kata Nabi SAW. Kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintai dia. Juga ya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar Rallahu. Saya belum pernah berharap. Menjadi pemimpin. Mengejar jabatan. Kecuali pada malam itu saja. Karena ada janji. Pasti orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya. Dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ada jaminan. Pasti ini Allah cintai dia dan dia mencintai Allah gitu. Maka. Keesokan paginya. Semua sahabat tidak bisa tidur. Nunggu. Siapa yang mau dikasih bendera oleh Nabi ini. Lalu Nabi SAW berkata. Mana Ali keesokan harinya. Kata para sahabat. Ya Rasulullah. Matanya lagi sakit. Ayah lagi sakit matanya. Dipanggil oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pusat matanya. Lalu Nabi SAW berkata. Wahi Ali. Ambillah bendera ini. Kemudian jebullah benteng khaybar itu. Tapi ingat. Sebelum kau menjebol benteng itu. Maka panggillah mereka ke Islam. Ini hadis tadi yang kita berhubungan dengan tema sebelumnya. Panggillah mereka kepada Islam. Kemudian kalau mereka nolak. Suruhlah mereka bayar jisya. Kalau mereka nolak. Baru engkau perangi. Dan ingatlah. Kalau kau sempat menjadi penyebab seseorang dapat hidayah. Satu orang saja. Maka itu lebih baik bagimu daripada humurun ni'am. Artinya nikmat yang paling besar. Harta yang paling besar di muka bumi ini. Maka akan terkarahkan dengan satu orang dapat hidayah. Misal. Kita paling senang dengan sebuah mobil. Apa yang paling mahal misalnya. Naka. Memberikan atau menjadi penyebab hidayahnya orang. Lebih besar daripada kita mendapatkan nikmat terbesar dunia itu. Dan ini diantara hadith berhubungan dengan alir Allah. Dan cukup banyak hadith yang lain tentunya. Dan ini kita cuplikan. Nah kisah-kisah para sahabat yang mulia ini. Itu kita bisa dapatkan nanti bagaimana kehidupan mereka. Interaksi mereka dengan Nabi SAW. Bagaimana kehidupan mereka. Bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Semua di dapatkan dalam siroh. Kemudian termasuk juga yang ketiga adalah. Mari foto sahabat penuzul.